video ini akan menunjukkan bagaimana perbedaan temperatur Anda dapat mendapatkan dengan diletakan Intel non-K CPU dengan sistem air air yang custom luped dengan quick and simple stress test untuk CPU. Klien kami menggunakan aplikasi Intel Core i5-9400 untuk rignya. Kita hanya mencetakannya dengan Intel Burn Test dan Cinebench R20 untuk memasukkan temperatur sebelum dan setelah diletakan. Kita menggunakan Speky untuk menurutkan temperatur CPU. Temperatur ambient sebelum diletakan adalah 28 degrees Celsius in the evening and then the ambient temperature on the next day in the afternoon after the delete is 32 degrees Celsius. On idle condition, the CPU temperature before the delete is 38 degrees Celsius. When we test it with Intel Burn Test, the highest temperature is 65 degrees Celsius. Afterwards, we test it with Cinebench R20 and the highest temperature is 58 degrees Celsius. We do not drain all the liquid coolant, we only drain it partially. It is because we need to remove CPU water block to get the CPU out of the motherboard. Kia sulit pintor dapat ada bag grants per console yaitu, tetapi米 yang pasrak etmia ini yang terkPoratai . Can VMware di datang-kipel EVERYASING menjadi Ada yang sedang di aka Cinebench symptoms. Tetapi sekarang ini juga satu abang-kipelNeiling atau mem让 mereka buat semakin terkipel fleece. Ketika cukup selesai untuk menghilangkan CPU, kita tidak lagi menggabungkannya. Kemudian, kita melakukan deleting pada CPU dengan menggunakan delet tool dari AQUA Computer. Dr.Delete adalah salah satu tools yang terbaik di dunia, dan kita selesai menggunakan delet tool ini untuk deleting Intel Socket 11 5X CPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menggabungkannya, kita menggabungkannya selama silikon yang masih dikabungkannya. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah proses delet di selesai, kita melakukan releading pada CPU dengan menggunakan silikon glue dan dokter delet. Kemudian, kita tinggalkannya selama beberapa jam. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita reinstall the CPU dan fill the coolant into the reservoir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!